Halo, Assalamualaikum semuanya Hari ini saya mau mereview sebuah buku yang berjudul The Little Paris Bookshop Atau toko buku kecil di Paris Buku ini bercerita tentang sebuah perpustakaan yang berada di atas kapal Milik Jane Perdu, nama toko utamanya di kota Paris Di pinggir sungai Seine Nah, Jane Perdu ini punya koleksi buku yang sangat banyak Dan dia menamai perpustakaannya itu atau toko bukunya itu dengan nama Apotek Literasi Atau Apotek Kesusastraan Kenapa dinamai Apotek? Karena Jane Perdu ini beranggapan buku bisa menjadi obat bagi berbagai penyakit yang tidak dapat dideteksi oleh dokter Atau yang tidak dapat didiagnosa oleh dunia medis Seperti mungkin kesedihan, ada perpisahan, ada rasa marah, ada juga jatuh hati, lagi senang, bahagia Dan hal-hal lainnya yang menurut dia obatnya itu bukan medis, tapi buku Nah, sebenarnya unik karena Jane Perdu ini atau buku ini secara umum memberi suatu pandang baru Kalau buat saya, membaca itu di budayanya masyarakat yang digambarkan di buku ini sangat-sangatlah penting Sehingga untuk urusan cara membuat simpul tali aja itu ada bukunya Untuk memahami bagaimana sebuah kesedihan ada bukunya Bagaimana supaya menahan amarah ada bukunya Jadi segala satu itu kembali ke buku Sehingga si Jane Perdu ini selalu menekankan kepada masyarakat yang datang ke toko bukunya Bahwa sebenarnya segala hal itu ada obatnya dan obatnya itu adalah buku Jadi kita harus kembali ke buku Si Jane Perdu ini juga beranggapan bahwa setiap buku yang ditulis oleh seorang penulis Itu tidak akan selalu cocok untuk semua jenis masyarakat Ada yang hanya cocok untuk seribu orang Ada yang hanya cocok untuk seratus orang Bahkan ada juga yang hanya cocok untuk satu orang saja Dia mencakapannya ada sebuah buku judulnya itu The Sultan Light Dan dia ngerasa buku itu hanya cocok untuk dirinya sendiri Sampai suatu ketika dia punya keinginan untuk mencari tahu Siapa sebenarnya penulis dari buku Sultan Light tersebut Sebenarnya awal mula dari dia mendirikan perpustakaan ini adalah Karena dia ditinggal pergi oleh kekasihnya 20 tahun yang lalu Jadi sejak 20 tahun yang lalu dia mendirikan perpustakaan itu Dan masih merasa dikecewakan oleh kekasihnya Karena dia beranggapan kekasihnya itu pergi tanpa izin Tanpa pamit Pergi meninggalkannya begitu saja Di hari perpisahan itu sebenarnya Si kekasihnya ini yang bernama Manon Memberikan satu surat Dan surat untuk Jen Perdu Tapi Jen Perdu tidak pernah membacanya Karena dia berpikiran bahwa surat itu adalah surat Yang hanya ditulis oleh perempuan ketika sedang bosan kepada pacarnya Jadi mungkin tidak menganggapnya terlalu penting Kemudian suatu hari di apartemennya itu ada penghuni baru Yang dia tidak punya apa-apa di apartemen barunya Begitupun dengan Jen Perdu Jen Perdu itu ketika kekasihnya itu pergi Dia menjual semua barangnya Semua barang-barang dalam apartemennya Sehingga yang tersisa itu hanya buku-buku dan satu buah meja ratanya Dan dia berencana untuk memberikan meja itu kepada tetangga barunya Cuma karena meja itu berada di dalam sebuah gudang Yang sudah lama tidak pernah dibuka Akhirnya dia membuka gudang itu Dimana dia terpaksa kembali pada ingatan-ingatan dengan kekasihnya yang pergi itu Sampai setelah dibukanya gudang itu Dia menyadari bahwa disana itu ada sebuah surat Yang sejak 20 tahun yang lalu itu tidak dibuka atau ditinggalkan begitu saja Sampai suatu hari dia membuka surat itu dengan sangat terpaksa Dan ternyata isi suratnya itu bukan tentang Seorang perempuan yang sedang bosan kepada pacarnya Tapi melainkan sebuah kabar bahwasannya pacarnya itu sedang sakit Dan sedang sekarat gitu Dalam kondisi sekarat itu dia menunggu kedatangan Jan Pergu untuk mendampinginya begitu Betapa menyesalnya dia baru membaca surat itu setelah 20 tahun Ia biarkan Jadi mungkin dia beranggapan seandainya dia membuka surat itu pada hari itu juga Pada hari dimana surat itu dikirim Mungkin dia bisa akan Dia bisa menemani Kekasihnya yang sedang sekarat Dan dia bisa melihat Atau membersamai saat-saat terakhir kehidupan kekasihnya Akhirnya dengan semangat Setelah membaca surat itu Dia bersemangat untuk meninggalkan Paris Dia membuka kunci perahunya Kemudian perahu yang selama 20 tahun itu selalu berada di pinggir sungai Sungai Seine gitu di Paris Tidak pernah bergerak Akhirnya dia bergerak melakukan perjalanan ke arah selatan Laut Mediterania katanya Sepanjang perjalanan banyak sekali kisah yang dia lalui Mulai dari dia tidak punya uang Bagaimana cara menjadikan buku sebagai nilai tukar Untuk membeli makanan Meskipun dia akui buku itu sebenarnya lebih mahal Nilainya daripada sebuah uang Katanya begitu Kemudian dia bertemu dengan orang-orang baru dan sebagainya Sampai hanya mendarat di pelabuhan terakhir Kemudian dia melakukan perjalanan darat Bertemu dengan sebuah ladang Ladang anggur yang sangat luar biasa luasnya Dan ternyata ladang anggur itu Punya merek minuman Dan dibi botol minumannya itu adalah muka si Manon Atau muka kekasihnya itu yang pergi itu Kemudian dia mencari tahu kok bisa ada mukanya di sana Dia melakukan perjalanan lagi Lebih ke selatan lagi Dan pada akhirnya dia tahu Bahwa kekasihnya itu menikah dengan pia lain yang bernama Luke Dan si Luke ini tuh ketika menikah Dia diberi ladang anggur oleh orang tuanya si Manon Kemudian Manon ini dijadikan sebuah brand untuk anggurnya Sebelum meninggal itu dia sempat punya anak Anaknya itu bernama Victoria Di endingnya setelah dia mengetahui Bahwa perempuannya itu menikah lagi dengan Luke Kemudian dia mengetahui saat-saat terakhir ketika sekarat Kemudian dia tahu ada anak tirinya begitu Dia pun merasa hidupnya sudah Dan dia juga bertemu dengan siapa sebenarnya penulis dari suatu nilai itu Yang sepanjang perjalanan tuh dia selalu nanya Kamu penulis Soturnal kayak kamu? Dan gak ada yang pernah ngaku Sampai akhirnya dia menemukan seseorang yang mengaku bahwa itu penulisnya Dan akhirnya Jomberdu juga menikah dengan perempuan lain yang Sebenarnya bukan perempuan lain Tapi yang membersamai dia sejak awal dalam perjalanan ini Begitu Jadi saya bisa bilang sih Intinya perjalanannya adalah perjalanan dimana seorang kekasih Yang telat membaca surat dari kekasihnya Kita belajar dari buku ini Supaya kita tidak membalas Eh tidak telat dalam membalas pesan orang Karena bisa jadi pesan itu sangat amat penting Dan terkait dengan hidup seseorang Saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca Karena selain kisah cintanya Kemudian beberapa pilihan diksinya juga yang lumayan bagus Buku ini tuh kalau menurut saya Bikin saya semangat lebih banyak Mengembalikan segala hal itu ke buku Bukan mengembalikan segala hal itu ke Google Karena kalau menurut buku ini Apa-apa itu Dia baca buku Bukan dengan secara praktis Cari di Google Buku ini tebalnya Sekitar 400 halaman lebih Menariknya Karena di buku ini banyak membahas makanan juga Menyebutkan banyak makanan Di belakang bagiannya Di akhirnya tuh ada resep Jadi resep-resep makanan Siapa tahu kita pengen masak-masak Makanan-makanan yang disebutkan di buku ini Selain resep juga sebenarnya Di buku ini juga disebutkan berbagai judul buku yang menarik Kayak misalkan Buku yang tentang sejarah Buku tentang kesedihan Buku tentang jatuh cinta dan sebagainya Dan buku ini juga Bagus juga nih kalau Dibaca oleh seorang pustakawan Karena kan Kadang ada orang yang datang ke perpustakaan Itu gak tahu Mau membaca buku apa Pustakawan itu Kalau menurut si John Pabre itu Ya harus seperti seorang apotekar Dia punya keahlian untuk memilihkan buku Untuk orang yang datang Misalkan ada orang yang datang ke perpustakaan Kemudian dia bilang ke tugasnya Bahwa saya sedang sedih Saya ingin membaca buku tentang Kesedihan Atau mungkin justru ingin membaca tentang Kegembiraan Maka si pustakawan itu harus tahu Buku apa saja Yang berkaitan dengan Yang dibutuhkan oleh pembacanya Sehingga Dia tahu Si judul buku ini yang tepat Ini yang tidak tepat Ini yang tepat Yang tidak tepat Dan sebagainya Dan itu review saya kali ini Untuk buku Deleter Paris Bookshop Dan selamat pembaca Terima kasih